Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Thanks sudah klik video ini Pada kali ini kita akan membahas mengenai video lanjutan dari part pertama dan part kedua mengenai pelitian geografi Yang belum melihat atau yang belum menonton video yang pertama dan kedua linknya sudah saya lampirkan di bawah Video pertama yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis pelitian geografi dan part yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah dalam penelitian geografi dan yang part ketiga ini kita akan membahas mengenai Rancangan dalam penyusunan laporan penelitian geografi Setelah kalian melakukan analisis penelitian kemudian akan memperoleh kesimpulan Nah seluruh proses penelitian ini akan disajikan dalam laporan penelitian Taukah kalian ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan dalam melakukan penyusunan laporan penelitian geografi Yang pertama adalah penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan Syarat yang kedua adalah penulis laporan harus menyadari bahwa tidak semua kegiatan penelitian itu diketahui Nah itulah sebabnya dalam proses penulisan laporan harus menyajikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian termasuk alasan mengapa hal itu dilakukan Kemudian syarat yang ketiga adalah penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat membaca laporan berbeda Oleh karena itu penelitian harus menggunakan bahasa yang komunikatif serta mudah dipahami pembaca Selain itu laporan hendaknya disajikan secara sistematis Kemudian syarat yang keempat adalah penulis laporan harus dapat menyajikan laporan dengan jelas dan dapat meyakinkan pembaca Laporan penelitian merupakan karya ilmiah Itulah sebabnya penulis laporan penelitian harus mengikuti kaedah penulisan ilmiah Secara garis besar penyusunan laporan ilmiah adalah sebagai berikut Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup Untuk bagian pembuka sendiri yaitu terdiri dari penjelasan penelitian secara garis besar terutama sistematika penulisan Kemudian pada bagian isi yaitu Badan laporan yaitu memuat urayan-urayan tentang proses perlitian dan hasilnya Kemudian pada bagian terakhir atau bagian penutup yaitu menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas Ini adalah bagian pembuka Bagian pembuka harus berisi judul Judul penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang mengandung permasalahan dan memiliki dua jenis variable Yaitu variable bebas atau X dan variable tiket atau Y Untuk judul ini sendiri sudah pernah kita bahas pada video yang kedua Kemudian yang kedua adalah halaman pengesahan Biasanya halaman pengesahan itu bisa ditandatangani atau disahkan oleh kepala sekolah Kemudian lembar berikutnya adalah halaman persetujuan Untuk halaman persetujuan ini disahkan atau disetujui oleh guru pembimbing Apabila mahasiswa itu biasanya disetujui oleh pembimbing satu dan pembimbing duanya Kemudian yang keempat adalah kata pengantar Yang kelima adalah abstrak Abstrak adalah atau berisi mengenai penelitian yang meliputi proses dan hasil Kemudian daftar isi Daftar gambar Daftar tabel Dan daftar lampiran Kemudian kita akan membahas mengenai bagian isi Bagian isi atau badan laporan yaitu membuat urayan-urayan tentang proses penelitian dan hasilnya Pada bagian ini penulis harus mampu menggambarkan pola berpikir ilmiah dalam keseluruhan proses penelitian Nah bagian isi pada laporan penelitian terdiri dari 4 bab Bab pertama yaitu berisi pendahuluan Bab kedua landasan teori atau kajian teori Bab ketiga mengenai metodologi penelitian Dan bab keempat yaitu hasil dan pembahasan penelitian Kita akan mengulasnya satu persatu Yang pertama adalah bab satu pendahuluan Bagian pendahuluan harus mencakup 4 hal Ada latar belakang masalah Latar belakang masalah berisi urayan mengenai masalah yang akan diteliti Selain itu berisi penjelasan mengenai ketidakcocokan antara rencana dan pelaksanaan yang kemudian menimbulkan masalah Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah Rumusan masalah berisi suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data Nah setiap rumusan masalah penelitian harus dibiasarkan pada pokok permasalahan yang jelas Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian Dan yang keempat adalah manfaat penelitian Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian Baik secara teoritis maupun untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkait Kemudian kita akan membahas bab dua mengenai landasan atau kajian teori Untuk landasan atau kajian teori ini sudah kita bahas pada video sebelumnya Kita ulas lagi Landasan teori itu biasanya digunakan oleh penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif atau yang bersifat angka-angka Sedangkan kajian teori ini biasanya digunakan untuk jenis penelitian kualitatif yang lebih ke kata-kata atau deskripsi Untuk bab dua sendiri terdiri atas beberapa bagian ada yang namanya tinjauan pustaka Tinjauan pustaka adalah dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian Kemudian yang kedua adalah atau alur pikir penelitian Adalah anggapan dasar berisi kerangka konsep atau topik permasalahan Yang ketiga adalah hipotesis Kita sudah membahasnya pada video sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah Jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan bukan data-data di lapangan Kemudian yang ketiga yaitu bab tiga yang membahas mengenai metodologi penelitian Metodologi penelitian menjelaskan hal-hal yang pertama yaitu cara sistematis Cara sistematis di sini yaitu digunakan untuk mengungkapkan masalah secara mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai Yang kedua adalah identitas variable Identitas variable menentukan variable bebas atau variable yang mempengaruhi dan variable terikat atau variable yang dipengaruhi Yang ketiga adalah objek penelitian Yang keempat adalah populasi dan sampel Untuk populasi dan sampel ini sudah kita bahas pada video sebelumnya Bahwa populasi di sini adalah keseluruhan objek penelitian sedangkan sampel adalah perwakilan atau sebagian populasi yang dianggap mampu untuk mewakili dari populasi tersebut Yang kelima adalah teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data ini misalnya seperti observasi, wawancara, angket itu sudah kita bahas pada video sebelumnya Kemudian ada yang namanya instrumen penelitian Instrumen penelitian yaitu alat untuk pengambilan data dan informasi dengan mendeskripsikan yang diperuntukkan bagi responden Kemudian yang ketujuh adalah analisis data Analisis data adalah bagian interpretasi dan kajian terhadap data ulang yang sudah terkumpul Analisis data juga dapat dilakukan dengan uji statistik atau dengan mendeskripsikan hasil pengamatan atau penelitian Kemudian bab keempat yaitu hasil penelitian Setelah kita merumuskan masalah atau membuat rumusan yang masalah yang berupa pertanyaan Kemudian pada bab ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan tersebut dijawab pada bab 4 berupa hasil dari pertanyaan tersebut dan dijabarkan sesuai dengan pembahasan yang terkait Kemudian bagian penutup Bagian penutup menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas Kesimpulan menunjukkan implikasi, hubungan, dan hasil dari urayan yang telah dibicarakan Kemudian penulis menuliskan saran hasil penelitian Kemudian dilanjutkan dengan melampirkan daftar pustaka Daftar pustaka adalah kumpulan sumber teori dan bahan bacaan yang dicatat dengan susunan berdasarkan kaedah penulisan yang benar Selanjutnya yaitu melampirkan lampiran Nah lampiran disini adalah sebagian perangkat bahan penunjung laporan yang dimasukkan terpisah dengan laporan penelitian Umumnya berupa tabel-tabel, foto, gambar, surat izin, dan instrumen pengambilan data apabila itu berupa angket atau kuisioner Penelitian geografi sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan geografi Karena geografi adalah ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis Misalnya, masalah perkotaan dari tahun ke tahun pasti mengalami perubahan dan perkembangan Di antaranya, pertumbuhan penduduk, perkembangan lahan pemukiman, dan gejala sosial di perkotaan Penelitian geografi diharapkan dapat menyajikan hasil laporan yang berguna bagi lembaga terkait dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan di Indonesia Demikianlah pembahasan kali ini mengenai Rancangan dalam menyusun laporan penelitian geografi Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya Terima kasih